Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Wang Teso kali ini saya mau berbagi tutorial cara merakit power ini ini SOC L504 produk elite ini kemarin saya beli drivernya aja kemudian saya rakit saya kasih ini ya final toshiba seperti ini untuk powernya langsung saja kita praktekkan gimana cara merakitnya sebenarnya mudah teman teman tinggal ini ya beli PSU seperti ini jadi lebih mudah untuk merangkainya ya ini udah ada yang jadi seperti ini langsung saja kita rakit pertama kita rakit untuk jalur AC nya sebelum ke trafo kita singkirin dulu ini nah ini pertama kita kita rakit untuk disininya dulu kita siapin ini saklar kabel sama sekring ini ya bahan-bahannya pertama kita ini yang kaki yang tengah ya ini kan ada sebenarnya ini ada kakinya anggap saja ini yang tengah kita langsung solder ke 0 sama 220 0 pulak-balik gak masalah ya kemudian ini 220 dan untuk ini dari jack cop-copan lah setelahnya yang satu ke sini ke saklar yang satu ke ini sekring sekring disesuaikan dengan ukuran trafo aja atau diatasnya dikit gak masalah nah ini masuk ke sini kemudian yang hot nya keluar masuk ke saklar nah seperti ini ini sudah selesai untuk pemasangannya kemudian kita pasang untuk ini kipasnya kipas kita siapin elko sama diuda biasanya ini setengah ampere jadi pakai 1 ampere atau 2 ampere gak masalah untuk diudanya ukurannya saya pakai 2225 volt nah untuk pemasangannya yang diuda yang ada garisnya putih masuk ke elko plus nah ini yang min langsung kita solder ke sini ya ini CT kita pakai sebelah aja karena ini CT kita pakai sebelah seperti ini ini min ke CT kebanyakan 0 ya biasanya tapi ini CT kemudian untuk yang diudanya ini diuda ke 12 volt nah seperti ini untuk kipasnya yang plus ke setelah diuda jangan sebelum diuda sini nanti gak bisa setelah diuda kita plus ya untuk yang min gabung dengan CT atau elko min nah seperti ini sudah ya bisa kan mudah kan kemudian tinggal kita rakit untuk powernya ini powernya untuk input PSU ini ada tulisannya jadi ini CT CT ini ada tulisannya CT ya di trafo nah ini CT kemudian untuk AC AC in AC in ini voltasenya dari trafo ini saya kebetulan pakai 45 nah ini pakai 45 volt ya saya langsung untuk CT kita tancapin ke CT kemudian ini plus kita tancapin ke sini nah seperti ini untuk penampakannya maaf maaf tadi hp-nya mati ya ini saya terusin gak tau kenapa tadi 0 sendiri ya nah ini pemasangannya seperti ini bentar tak zoom dulu biar dekat nah pemasangannya seperti ini ini CT ini plus ini plus kemudian tinggal ininya tinggal ini bentar ya gak kelihatan semua nah ini ini main ini plus ya ini ground seto CT maaf ramai ya banyak orang ini yang CT yang hitam oh jangan yang hitam yang hitam main aja ini ada tulisannya pak teman-teman bisa larta sim dulu biar kelihatan tulisannya nah ini ya pokoknya ini ada tulisannya nah ini main kemudian ini plus ini CT atau ground tinggal dicolok aja untuk CT ini kabel warna kuning CT dan plus merah tinggal dicolok aja ke ini nah ini nah ini VCC plus ada tulisannya VCC plus nah ini VCC plus kemudian ini VCC main jadi langsung aja ini dari dari apa PSU yang plus yang merah kesini kemudian ini yang main kesini ya kemudian untuk yang ground yang tengah masuk kesini jadi teman-teman kalau beli power ini nanti bisa lihat ini untuk cara pemasangannya nah seperti ini kalau teman-teman mau pasang stereo tinggal sama aja ya ini ini udah ada sekunnya saya pasang sendiri jadi tinggal di paralel ya ini kesini langsung ditantepin aja sekarang kita pasang untuk ininya bentar tak posisikan seperti ini biar enak pasang apa namanya ini pasang potensiu sama soket soket input untuk pemasangannya mudah ini yang seperti biasa ya ini main jadi hatu digabung sama mainnya dari input tidak tak deketin biar kelihatan nah ini ini main kesini main kemudian ini plusnya plusnya input input power ke tengah ke tengah kemudian ini untuk dari sini dari apa namanya soket RCA yang tengah ini yang ground nah ini ada tiga ya tiga kaki jadi yang tengah ini ground yang ini plus ini plus yang ground masuk ke sini ke kaki paling kanan jadi satu ground power ya lepas sebentar seperti ini jadi satu ground kemudian untuk plusnya ini plus dari RCA ke paling kiri kaki potensio paling kiri nah seperti ini seperti ini untuk pemasangannya bisa dilihat kelihatan kelihatan kurang jelas kameranya sebentar nah pemasangannya seperti ini nah ini groundnya jadi satu ya ground dari power maupun dari RCA kemudian yang tengah ini masuk ke potensio yang tengah masuk ke power plus power dan ini plusnya dari RCA sini masuk saja kita tes ya seperti apa suaranya ntar tak pasin dulu biar enak ini gak tahu listriknya jegrek gak nanti ini pakai sanyo juga itu orang kos-kosan ini kipasnya dan ini langsung saja kita tancapin ke listrik ya nanti ini penuh ceknya posisi top dulu aja kita tancapin ini ini tancapin dulu ya ini sudah nyala sudah maksudnya sudah nancap tinggal dinyalain ininya nah ini sudah nyala kipasnya juga tinggal kita tancapin ke power ke power ke speaker ya untuk ini ground nya sebelah sini kemudian ini plusnya yang tengah plusnya speaker kita pakai lagu kalau kita tancapin dulu ini input dinyalain pakai ini ya saya mp3 bluetooth lagunya yang enggak kena copyright aja kalau lagu undang dude kebanyakan kena copyright jadi oh ada ini yang baru tkw mungkin enggak kena copyright langsung saja kita play lagunya kita gedein ini enggak pakai control jadi suaranya nanti kemungkinan bass kurang kok enggak nyambung bentar ya enggak pas ini ininya ceknya enggak nyambung ini akak goyang enggak jelas ini ceknya oh keliru yang bawah yang ini yang nyambung ini keliru maaf keliru saya nyolok lagunya kita ulangi lagi aja lagunya udah ya kita gedein terjumpa dengan seorang wanita harapnya tetapi aku sangat menggunakan usaha dia kecuriga yang yang beri berhubung Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton